Tersangka pengedar sabu ini diringkus di sebuah wisma di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 1 kg lebih, senilai 2 miliar rupiah. Polisi masih terus melakukan pengembangan terkait asal barang haram yang disebut pelaku didapatkan dari pengedar besar dari wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengamankan seorang tersangka atas nama Deni ditamankan di salah satu besos di Palangkaraya. Barang bukti yang berhasil kita amankan sekitar 1,2 kg dari tersangka tersebut. Pelaku sebelumnya merupakan tenaga honorer di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, namun diberhentikan lantaran terbukti melakukan pencurian masker di gudang Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah saat COVID-19 meningkat. Terima kasih telah menonton!